Pemisah Jelang, akhir tahun 2023, Polres Cianjur dengan Forkopimda Cianjur menggelar press release pengungkapan hasil kejahatan sepanjang tahun 2023. Hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba berbagai jenis dan ribuan botol miras berbagai merek dimustahkan. Kepolisian Resort Cianjur berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Cianjur. Diduga hasil operasi yang dilakukan selama kurun waktu 2 bulan kebelakang sepanjang tahun 2023. Diduga ribuan butir obat keras dan ratusan gram sabu akan diedarkan pada malam pergantian tahun baru nanti. Dari barang bukti yang ada, diantaranya narkoba jenis sabu sebanyak 129,22 gram dan 8.081 butir OKT diamankan dari 21 tersangka yang berhasil diringkus saat narkoba Polres Cianjur dari tujuh kecamatan. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Azari Kurniawan, pengungkapan ini atas kerjasama dengan berbagai unsur. Untuk memberantas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, juga hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang memberikan informasi terkait keberadaan pengedar narkoba. Selain itu pihaknya sudah melakukan patroli rutin dan melakukan razia ke beberapa tempat hiburan untuk menjaga kondusivitas dan rasa aman terhadap masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hari Istiawan, Bandung TV